Ketua Umum Apakah Mas Kaesang nantinya akan menjadi Ketua Umum Dan aspirasi itu datangnya dari mana Nah memang salah satu aspirasi itu memang datang langsung dari Brogiring Dan aspirasi yang sama juga dimiliki oleh teman-teman dari berbagai daerah Jadi tadi kita sudah berdiskusi Tapi yang paling penting nanti ditantikan saja kira-kira hasilnya seperti apa Akan disampaikan dalam KopDarnas malam ini Seperti apa potensi Kaesang? Yang pengharap jadi Ketua Umum yang baru bagi PSI kita akan sampah Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia Triksi, jadi mungkin enggak sih Kaesang itu jadi Ketua Umum PSI Atau jangan-jangan sudah diputuskan di KopDarnas PSI di sana? Ya Livi, berbicara tentang kemungkinan Ini masih ada peluang yang cukup besar Kalau misalnya melihat dari beberapa tandanya Livi Yang pertama misalnya pada bulan Agustus kita melihat ada video yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PSI Yakni Giringganesa Di sana dia menyebutkan bahwa dirinya ini sudah tua dan akan memberikan Atau memandatkan jabatannya ini kepada Dewan Pembina Termasuk juga mengembalikan posisi PSI kepada pemilik sebetulnya Yakni adalah anak muda Nah ini adalah tanda pertama Lalu kalau misalnya kita melihat tanda yang kedua Tadi juga sudah disebutkan bahwa aspirasi ini juga datang Terkait dengan Kaesang menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PSI Ini juga datang dari Ketua Umum PSI sendiri yakni Giringganesa Lalu kemudian yang berikutnya Ada beberapa treatment spesial yang diberikan dari PSI kepada Kaesang Panggara Ketika bergabung menjadi Kadar Partai Solidaritas Indonesia Seperti halnya pada waktu memberikan KTA Ini langsung disamperin ke rumahnya Diberikan KTA dari PSI untuk menyambut Kaesang Panggara Lalu kemudian yang kedua di area Kop Darnas ini Sebenarnya Livi di luar ada spanduk-spanduk yang terpampang Jelas dengan wajah Kaesang dengan tulisan Selamat datang Mas Kaesang Panggara Nah ini terlihat seperti ada treatment-treatment yang diberikan Treatment khusus yang diberikan kepada Kaesang Panggara Pasca bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia Nah tentu ini yang nanti dipastikan Ataupun juga kita nantikan secara bersama Apa jawaban atau hasil dari rapat terbatas Maupun juga diskusi yang sudah dilakukan tadi oleh DPP Ketua Dewan Pembina Kemudian juga perwakilan-perwakilan pengurus dari Partai Solidaritas Indonesia Sebenarnya agendanya dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat Filipi dan juga saudara Tapi kami sudah melihat ada beberapa pengumuman tadi Yang menyebutkan bahwa akan sebentar lagi dimulai Jadi ini kita akan nantikan bersama terkait dengan hasil keputusan Rapat ataupun juga diskusi yang dilakukan tadi Kemudian juga melihat posisi atau kedudukan yang diberikan Dari PSI kepada Kaesang Panggara Nah terkait dengan Kaesang Panggara Yang disebut-sebut atau disebut-sebut Kemudian juga dikatakan dimajukan sebagai ketua umum PSI Menggantikan Geringganesa Berikut kita dengarkan tanggapan dari Kaesang Panggara Berikut ini Saya akan berjuang sebagai anggota Kalau jadikan ketum bagaimana mas Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan Seperti apa trik langkahnya Saya masih anggota Rencana kan mau jadi ketum ini mas Ya sepokoknya itu doain aja Nanti kami dari PSI Kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan Tokoh-tokoh nasional yang memang pantas untuk dimajukan Ya kalau melihat dari atau mengutip sedikit dari PLT Sekjen PSI Yang diisyana Bagus Oka Terkait dengan apakah memang ini sudah tengkat waktu untuk mengganti ketua umum Dikatakan sebenarnya PSI ini adalah partai anak muda Jadi harus sigap, harus dinamis, harus cepat tindak Untuk menghadapi dinamika-dinamika politik Apakah mungkin ini menjadi salah satu langkah yang diambil PSI Ketika melihat dinamika politik dan juga melihat sosok Kaisang Pangarip Yang juga mendapatkan sorotan dari publik untuk kemudian diberikan posisi strategis sebagai ketua umum PSI Kita akan nantikan bersama di Kopdarnas PSI yang akan dimulai sedikit lagi Beriksi Valencia, terima kasih laporan Anda Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah jika ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri marah pasca Bergabungnya Kaisang ke PSI, Hasto juga memastikan hubungan Megawati dan Jokowi tetap harmonis Usai Kaisang jadi kader PSI Hasto menyerahkan penilaian tentang Kaisang ke PSI pada publik Oleh berpendapat, rakyat telah yang menentukan Bumega, Pak Jokowi itu krek, punya emotional bonding, punya desain masa depan Brin itu kan desain bersama-sama, badan riset, inovasi nasional, punya komitmen Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya Mas 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 Masso, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024 Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan Itu dalam satu nafas sejarah yang panjang Dan itulah yang akan dilakukan Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan Tetapi kejutannya itu apa? bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana, bijaksana dan baik.